Pedang asmara jilid 34 tamat. Angsiang Bwe mengeluarkan suara ketawa merdu. Airh, encikwilan yang genit dan paman pakong yang jujur, apakah kalian kira bahwa kalian berdua sudah terlalu cerdik sehingga tidak dapat diakali dan ditipu oleh seorang ruwata seperti serigala? Kalian ayah dan anak telah dipermainkan orang, ditipu dan disiasati, namun bukannya sadar malah membelasi penipu mati-matian. Hai hai hik, ini namanya lucu yang tidak lucu. Siang Bwe, diam kau. Bukan urusanmu bentak ayahnya. Ang Loklan Pwe, maafkan kami. Memang urusan ini ada pula sangkut pautnya dengan pendekar Kwe Sanhang dan Nona Angsiang Bwe karena saya pernah mohon pertolongan mereka untuk mencari Jahanam Bu Tiong Sin itu. Sekarang para locian Pwe dengarlah. Orang yang bernama Bu Tiong Sin ini dahulunya adalah Yeliu Tiong Sin, anak angkatku yang kudidik sejak dia masih kecil sekali sampai dewasa, ku sayang sebagai anak dan juga sebagai murid. Akan tetapi manusia durhaka ini akhirnya bahkan memusuhiku, mencuri pedang asmara dariku dan minggat. Mendengar ini, semua metuk ini ditujukan kepada Bu Tiong Sin yang menjadi panik. Dia bohong. Dia menipuku. Kalian, semua tahu bahwa pedang asmara itu hanya pedang palsu belaka dia membebela diri. Anak dan murid durhaka. Pedang pusaka itu ku terima dari jenghiskan sendiri, mana mungkin palsu bentak panglima Yeliu Juta Imarah. Air, sudah pasti dia sendiri yang memalsukannya dan menyembunyikan yang asli. Ayah, dia malah berani menipumu, memerimu pedang palsu siang Bwe berseru dan tentu saja nam tok memandang kepada Tiong Sin dengan mati melotot. Pada saat itu terdengar bunyi genderang dan trompet dan para panglima Mongol itu cepat berloncatan turun dari kuda lalu memberi hormat ke arah utara, ke arah datangnya suara genderang dan suling. Kemudian Yeliu Jutai berkata dengan suara lantang. Yang mulia jenghiskan berkenan datang dan sudah siap untuk menerima empat datuk besar bersama para murid dan putranya. Empat orang datuk besar itu saling pandang. Para pendekar yang tadi merupakan pasukan yang diundang Pak Ong, kini sudah terkepung dan mereka pun tidak mungkin dapat melawan lagi. Maka, empat orang datuk besar itu bersama murid dan putra mereka, tidak mempunyai pilihan lain kecuali melangkah maju setelah dipersilakan oleh panglima Yeliu Jutai dan dua orang panglima Mongol lainnya. Dengan sikap gagah, empat orang datuk besar itu, diikuti murid dan anak masing-masing, melangkah maju memasuki hutan dari mana terdengar trompet dan genderang itu. Setelah tiba di tengah hutan, mereka kagum bukan main. Dalam waktu yang amat singkat, entah bagaimana membuatnya, di situ telah dibangun perkemahan yang besar dan megah. Dan penjagaan amat ketat dan rapi seolah hutan itu dikepung oleh ribuan orang prajurit yang semua dalam keadaan siap. Melihat semua ini, bahkan Nam Tok sendiri merasa dirinya kecil. Dia boleh jadi menjadi seorang datuk besar yang ditakuti ratusan orang, bahkan tidak akan mampu menggelas habis puluhan orang pengeroyok atau musuhnya. Akan tetapi apa artinya dibandingkan kebesaran seorang jenghiskan yang mampu mempersatukan seluruh suku bangsa Mongol yang merupakan bangsa yang keras dan kasar bahkan sebut biadab itu, menjadi kesatuan bala tentara yang maha besar dan yang kini telah menundukkan kerajaan Kim. Tenda itu besar sekali dan luas. Nam Tok maju lebih dulu diikuti Kwe San Hang dan Ang Siang Kwe, sedangkan Hek Isyang Mo yang tahu diri itu tinggal di luar kemah bersama para pendekar yang tadi melawan pasukan Mongol. Setelah Nam Tok, masuk pula Pak Ong yang diikuti oleh Ji Kui Lan dan Bu Tiong Sin. Kemudian Si Mo diikuti Kwe Taiki yang sekali ini tidak berani berlagak. Sombong lagi. Kwe Itu Heng Te juga tidak diperbolehkan masuk, menanti di luar perkemahan. Paling akhir Tung Kiam yang biasanya selalu bersikap tinggi hati itu, kini masih berusaha membusungkan dada, namun tetap saja langkahnya satu-satu dan jantungnya berdebar ketika dia melihat keangkeran yang terkandung di dalam perkemahan itu. Empat orang datuk besar bersama murid dan anak mereka itu berdiri berjajar, menghadap jenghiskan yang duduk di atas kursi besar. Raja besar itu memang hebat sekali, memiliki pribadi yang kuat, dengan wibawa yang besar memancar keluar dari sepasang matanya yang seperti mata burung Raja Wali, dari mulutnya selalu dihias senyum aneh yang sukar diartikan, penuh rahasia. Dengan matanya yang seperti mata Raja Wali itu, jenghiskan memandang kepada empat orang datuk itu. Dia belum pernah jumpa dengan mereka. Walaupun Simo dan Tung Kiam telah menyatakan diri membantunya, namun belum pernah dia menerima mereka, hanya mewakilkannya kepada para panglima atau putranya untuk mengadakan perundingan. Akan tetapi, baik Simo maupun Tung Kiam sungguh terlalu memandang rendah jenghiskan kalau mereka itu merasa akan mampu memergunakan atau memanfaatkan seorang manusia besar macam jenghiskan. Tadinya dua orang datuk ini memang hanya berpura-pura saja membantu orang Mongol. Padahal, mereka adalah datuk-datuk yang tidak menginginkan kedudukan atau harta benda karena kedua hal itu akan dapat mereka peroleh dengan mudah. Mereka mendekati orang Mongol untuk memanfaatkan pasukan itu guna kepentingan diri sendiri, yaitu untuk menjebak dan membinasakan dua orang musuh lama mereka yang menjadi saingan, yaitu Nam Tok dan Pak. Om, siapa kira, para matematik jenghiskan sudah tahu akan hal ini? Apalagi di situ sudah ada panglima Yiyu Jutai yang lebih mengenal sifat empat orang datuk besar itu. Maka, pertempuran di puncak kabut putih itu dapat dihentikan oleh pasukan besar dan semua orang digiring menghadap jenghiskan untuk diadili. Setelah memandang keempat orang datuk besar itu tanpa banyak memperhatikan orang-orang muda yang mengikuti mereka, jenghiskan tersenyum lebar melihat mereka itu tidak berlutut, melainkan berdiri tegak dengan sikap yang agung seperti empat orang raja berhadapan dengan seorang raja lain. Dia tidak menjadi marah. Jenghiskan memang pandai sekali menghadapi orang-orang gagah dan dia suka melihat sikap gagah, sebaliknya amat membenci sikap penjilat dan pengecut. Hahaha, sungguh tidak kosong nama besar empat datuk besar yang disebut Nam Tok, Pak Ong, Simo, dan Tung Kiam. Sayang baru sekarang kami saling bertemu dengan kalian dan sempat mengagumi kegagahan kalian dan sayang pula bahwa kami tidak tahu mana yang Nam Tok, mana yang Pak Ong. Disebutnya dua nama ini agaknya sudah menunjukkan bahwa jenghiskan lebih tertarik kepada dua orang datuk besar yang kabarnya sama sekali tidak sudi tunduk kepadanya itu. Nam Tok segera mengangkat kedua tangan di depan dada untuk memberi hormat. Mengamati tajam wajah raja besar itu lalu berkata, Saya adalah Nam San Tok Ong Ang Lengki dan sudah puluhan tahun saya dikenal dengan sebutan Nam Tok. Akan tetapi, hari ini saya berhadapan dengan paduka, sungguh terus terang saja saya merasa betapa nama saya itu terlalu berlebihan dan betapa tidak. Ada artinya dibandingkan dengan kebesaran yang mulia jenghiskan. Hahaha, kami mendengar bahwa Nam Tok seorang besar yang tidak suka merendah kepada siapapun juga. Apa alasannya sekarang memuji-muji kami tanya jenghiskan, bukan dengan suara mengejek, melainkan dengan sungguh-sungguh. Seribak mda, terus terang saja saya bukan seorang penjilat yang suka memuji orang. Akan tetapi, melihat betapa paduka, dari suku bangsa yang kecil di utara, miskin dan papa, hidup berkeliaran tak tentu tempat tinggalnya, lemah dan selalu ditekan oleh para suku lain, kini paduka mampu mempersatukan semua suku bangsa liar di utara, membentuk pasukan besar yang telah mengalahkan kerajaan Kim yang tidak becus. Sungguh itu merupakan suatu pekerjaan yang saya Nam Tok tidak sanggup mengerjakannya. Terlalu besar untuk saya. Menjadi datuk persilatan hanya bermodalkan ilmu silat yang mudah dipelajari. Akan tetapi untuk menjadi pemimpin besar, agaknya memang harus dilahirkan secara knusus dan dipilih oleh bumi dan langit kata Nam Tok. Kembali jenghiskan tertawa bergelak. Ucapan Nam Tok terlalu mengangkat tinggi. Apa sih sukarnya menjadi pemimpin yang menang perang? Menangkan peperangan itu hanya pandai saja, setiap orang pun mampu kalau memang bersemangat. Akan tetapi menaklukan hati rakyat agar mencinta rajanya, itulah baru bijaksana namanya dan aku hanya mengharapkan bantuan para penasihatku agar dapat memperoleh kebijaksanaan itu. Khan yang besar tiba-tiba Simo berkata, hamba si Tianmo Ongkobong Ek sejak permulaan sudah siap membantu Mongol dan hari ini dengan bantuan pasukan Mongol dan rekan hamba Tung Kiam, hamba telah menyerang para pemberontak Khan ini. Akan tetapi mengapa paduka menghentikan penyerangan hamba? Jenghis Khan mengerutkan alisnya memandang kepada Simo. Hem, jadi engkau yang bernama si Tianmo Ongkobong Ek. Dan mana yang bernama Tung Hai Kiam Ong Chusek Lam? Hambalah orangnya kata Tung Kiam cepat. Kalau begitu, tentu engkau yang berjuluk Pak Ong kata Jenghis Khan kepada Pak Ong. Pak Ong memberi hormat seperti yang dilakukan Nam Tok tadi, dengan sikap angkul. Saya Pak Ong Ji Hyat, seorang Han yang biarpun tidak ikut berperang, namun tidak akan membantu pasukan Mongol untuk menyerang ke selatan. Terserah penilaian Sri Baginda. Kembali Jenghis Khan tersenyum dan tidak marah. Kalian memang mengagumkan sekali. Belum pernah. Selama hidupku aku bertemu dengan orang-orang tua gagah. Seperti kalian. Mari silakan duduk dia memberi isyarat kepada para pengawalnya untuk menyediakan kursi bagi semua tamu. Nam Tok duduk dia Pit San Hang dan Siang Wee, Pak Ong duduk dia Pit Kuilan dan Tiong Sin, Simo duduk bersama Kok Taiki dan Tung Kiam bersama Chuse Han. Di depan mereka terdapat meja kecil panjang dan Jenghis Khan lalu memberi perintah kepada para pelayan untuk menghidangkan arak. Setelah semua orang disegui arak dan dipersilakan minum, Jenghis Khan lalu bertanya kepada mereka semua. Tentu kalian berempat sudah mendengar dari Panglima Yeliu mengapa kalian kami undang menghadap. Kami sudah mendengar dari Panglima Yeliu Jutai, kata Nam Tok yang tidak ingin urusan yang dihadapinya di wakil bicara Alen Datuk lain. Yang pertama, saya mengaturkan terima kasih atas undangan ini dan saya pun merasa terhormat dapat bertemu dan berkenalan dengan Paduka. Yang kedua, maafkan saya. Saya tidak dapat membantu Paduka karena saya tidak tertarik akan kedudukan. Apalagi kalau untuk itu saya harus menjadi seorang pengkhianat dan saya menolak kalau ditawari kerjasama dengan pasukan Paduka. Dan ketiga urusan pedang asmara, saya masih belum mengerti duduknya perkara dan terserah kepada Panglima Yeliu Jutai. Jenghis Khan mengangguk-angguk. Banyak di antara para Panglima Mongol yang mengerutkan alisnya dan memandang marah karena tentu saja jawaban itu saja sudah membuat Nam Tok nampak sebagai musuh dalam pandangan mati mereka. Agaknya Jenghis Khan tahu akan hal ini. Para Panglima dan pembantuku. Hari ini kalian buka telinga dan matu baik-baik dan akan menerima banyak contoh dan pelajaran dari sikap manusia-manusia yang unggul dan benar-benar pantas disebut orang-orang gagah. Bagaimana dengan engkau, Pak Ong? Bagaimana jawabmu tentang tiga hal yang sudah kami kemukakan itu? Pak Ong mengerutkan alisnya. Sebetulnya, dialah yang paling membenci orang Mongol karena dia merupakan orang pertama yang melihat akibat gerakan pasukan Mongol dari utara. Akan tetapi dia harus mengakui bahwa diam-diam dia pun merasa kagum kepada pemimpin besar bangsa Mongol ini. Bukti betapa ibu kota Yenpin dari kerajaan Kim sudah roboh saja sudah menunjukkan bahwa pemimpin besar ini memang hebat sekali. Dan melihat keadaan kerajaan sang di selatan yang kabarnya juga. Berengsek, para pembesar hanya mementingkan kepadatan kantung sendiri, kemakmuran keluarga sendiri tanpa mempedulikan rakyat, Maka bukan hal yang tidak mungkin kalau kelak pemimpin Mongol yang hebat ini akan mampu pula meruntuhkan kerajaan. Sang, saya sependapat dengan enam tokernengenai hal pertama dan kedua. Saya merasa terhormat dapat bertemu dan berkenalan dengan paduka, dan saya pun tidak mungkin dapat membantu paduka, tidak mungkin mengkhianati bangsa saya sendiri dengan menjadi pembesar. Ada pun hal ketiga mengenai pedang asmara setahu saya, murid saya Bu Tiong Sin adalah seorang pendekar yang berjuang melawan bangsa Kim. Dia tidak mau tunduk kepada bangsa Kim karena dia pendekar berdarahan, dan mengenai pedang asmara saya tidak tahu jelas mengapa kini tiba-tiba menjadi palsu dan patah. Titik. Tanda petik. Jenghiskan mengangguk-angguk dan ketika dia melihat Bu Tiong Sin hendak bicara, dia mengangkat tangan menjegah, lalu menoleh pada Simo. Sekarang, setelah mendengarkan pendapat yang jujur dari Nam Tok dan Pak Ong Kamli ingin mendengar pendapat si Tian Mo Ongkok Bong Ek. Simo bangkit berdiri dan memberi hormat kepada Raja Besar itu. Dia tidak merasa canggung atau malu, karena memang di dalam hatinya dia berpihak kepada Jenghiskan. Dia sendiri mempunyai darah campuran dari suku Uyghur Mongol dan Han. Kan yang mulia, perlukah paduka bertanya lagi kepada hamba? Sejak semula hamba memang siap membantu Mongol untuk menghancurkan Kim dan juga Sang, hamba ingin menyumbangkan tenaga dan kemampuan hamba. Kalau perlu melatih semua jagoan dan panglima paduka. Adapun mengenai pedang asmara, hamba sendiri tidak tahu dan terserah kepada paduka, dia pun duduk kembali setelah memberi hormat. Jenghiskan mengangguk-angguk, lalu menoleh kepada Tung Kiam. Dan bagaimana dengan orang gagah dari timur? Tung Kiam juga bangkit dan memberi hormat. Hamba telah dihubungi Seimo dan hamba juga siap membantu paduka dengan kepandayan hamba. Ketika si Mo dan hamba mengadakan pertandingan di puncak kabut putih, mempergunakan pasukan Mongol, semua itu untuk menghancurkan orang-orang Hon yang tidak tunduk. Jenghiskan tertawa sambil mengelus jenggotnya, sepasang matanya yang mencorong tajam itu berkilat-kilat. Dia melihat keuntungan besar berjumpa dengan empat orang datuk besar yang amat lihai itu. Yang dua orang, biarpun tidak mau membantunya, namun juga menghormatinya dan kejujuran mereka mengagumkan hatinya. Adapun yang dua orang lagi, di depan semua orang, telah menyatakan hendak membantunya. Dengan pembantu-pembantu selihai Seimo dan Tung Kiam tentu akan memperkuat kedudukannya terutama sekali memperkuat pasukan penyelidik yang disebarnya ke selatan. Baiklah, dengan resmi kami menerima Seimo dan Tung Kiam bersama anak-anak dan murid-murid mereka, untuk bekerja membantu kami. Nah, kalian boleh pergi dulu mengikuti Panglim Hasou yang akan menjelaskan tugas apa yang harus kalian lakukan, kata Jenghiskan dengan nada memerintah kepada Seimo dan Tung Kiam. Panglima Hasou adalah seorang di antara Panglima yang tadinya berasal dari pasukan Taijud yang memusuhi Jenghiskan, akan tetapi kemudian menakluk, bahkan menjadi bawahan yang amat setia. Hasou ini diangkat menjadi kepala dari pasukan penyelidik dan dia memang sudah mendapat perintah untuk memberi tugas kepada Seimo dan Tung Kiam. Panglima Hasou melangkah maju, memberi hormat kepada Jenghiskan, lalu menghampiri Seimo dan Tung Kiam. Akan tetapi pada saat itu, Syang Bwe sudah memberi hormat kepada Jenghiskan dan berkata, Mohon maaf, Sri Baginda Khan yang besar, sebelum Seimo dan Tung Kiam pergi, saya ingin bicara kepada Paduka mengenai hal yang penting, yang melibatkan semua pihak. Nam Tok sendiri sampai terkejut melihat keberanian puterinya itu. Akan tetapi karena Syang Bwe sudah bicara, dia pun hanya memandang dan hatinya merasa lega ketika dia melihat Jenghiskan tertawa setelah memandang kepada Syang Bwe. Nona ini masih muda namun sudah amat cantik dan gagah. Apakah Hengkau Putri Nam Tok? Tanya Jenghiskan melihat betapa gadis itu tadi duduk di sebelah Nam Tok dan kini gadis itu berdiri tegak dengan sikap gagah dan tabah. Belum pernah Jenghiskan melihat seorang gadis muda bersikap sedemikian beraninya di depannya. Bahkan pria yang gagah pun akan surut dan gemetar kalau berhadapan dengan dia. Akan tetapi gadis ini demikian berani. Benar, Sri Baginda. Saya bernama Ang Syang Bwe, puteri dari ayah saya Nam Santok Ong Ang Lengki. Bolehkah saya bicara? Sambil tersenyum lebar Jenghishar mengangguk. Bicaralah, anak yang pemberani. Terima kasih, Sri Baginda. Sudah lama saya mendengar akan kebesaran paduka dan setelah berhadapan, saya tahu bahwa paduka memang seorang pemimpin besar yang bijaksana. Dan bijaksana juga berarti adil, bukankah begitu? Paduka adalah seorang pemimpin yang adil dan bijaksana, bukan? Hahaha, nona muda. Tidak usah memuji-muji, katakan saja apa kehendakmu, kata pula Jenghiskan. Saya hendak bicara dengan paduka tentang pedang asmara. Kalau boleh saya mengetahui, dari manakah asal pedang pusaka itu? Siapa yang menemukan untuk pertama kalinya tentu saja Syang Bwe sudah mendengar dari Yeliu Jutai tentang asal usul pedang pusaka itu. Maka ia berani menyatakan hal itu kepada Jenghiskan. Ah, pedang baja dewa hijau atau pedang asmara? Akulah orang yang menemukan baja itu dan membuat pedang itu. Kenapa, nona angsiang duet? Kiranya paduka yang menemukannya. Memang tepat sekali kalau paduka yang menemukannya karena paduka memang pantas memiliki pedang pusaka itu. Akan tetapi, pedang itu kemudian berada di tangan paman Yeliu Jutai. Kenapa demikian, Sri Baginda? Kami memang telah memberikan pedang pusaka itu kepada Yeliu Jutai, sudah lama sekali ketika kami masih muda. Kalau begitu, paman Yeliu Jutai yang berhak memiliki pedang pusaka itu. Akan tetapi, paman Yeliu Jutai, kenapa pedang itu terlepas dari tanganmu dan berada di tangan si dia itu ia menuding ke arah Bu Tiong Sin yang nampak gelisah dan mencoba untuk memalingkan mukanya dan bersembunyi di sebelah gurunya. Yeliu Jutai yang ditanya, memberi hormat dulu kepada Jenghiskan sebelum menjawab. Jenghiskan mengangguk tanda memberi izin di abicara, maka Yeliu Jutai lalu berkata, pemuda itu sejak kecil ku didik sebagai anak sendiri bahkan ku berikan nama margaku kepadanya, juga ku berikan semua ilmuku kepadanya. Akan tetapi, Yeliu Tiong Sin ini telah dewasa murtad membawa minggat pedang asmara, bahkan hendak membunuhku. Kini Siang Bwe menghadapi ayahnya. Nah, ayah mendengar sendiri semua keterangan dari Sri Baginda Khan yang besar dan dari paman Yeliu Jutai. Bagaimana seorang tokoh besar seperti ayah sampai mau saja ditipu mentah-mentah oleh seorang pemuda ingusan dan palsu macam Bu Tiong Sin itu. Ayah diberi pedang curian, itu pun untuk menghargai diriku. Aku anak tunggal ayah, hanya dihargai dengan sebatang pedang curian. Adakah yang lebih menghina daripada itu? Tiba-tiba Jeng Hiskon berseru nyaring sekali, mengejutkan semua orang yang berada di situ. Ada yang lebih jahat lagi. Orang ini, bukan saja telah melakukan semua itu, akan tetapi dia telah berhianat kepada kami. Dia pernah diselamatkan orang-orangku ketika dikeroyok orang-orang Hek Eng Pang, kemudian dia membantu kami. Akan tetapi dalam suatu tugas penting ke Liaotung, dia telah berhianat, merusak hubungan kami dengan Liaotung karena dia memperkosa putri kepala suku Liaotung. Dan menurut laporan anak kami Yu Chi, dia dapat menyelamatkan diri karena ditolong oleh Pak Ong dan putrinya. Wajah Pak Ong menjadi merah sekali. Dia dan Kuilan memang menyelamatkan Tiong Sin dari pengeroyokan pasukan Mongol, akan tetapi pemuda itu mengaku bahwa dia memusuhi orang Mongol. Siapa tahu dia malah kaki tangan Mongol yang berhianat. Biar ku bunuh saja manusia keparat yang hina ini bentak Nam Tok. Akan tetapi Pak Ong menatap wajahnya. Nam Tok, dia itu muridku, ingatkah kau? Kalau ada yang membunuhnya, berarti tidak memandang macu kepadaku. Aku sendiri masih dapat menghukum muridku. Apakah engkau hendak menantangku Pak Ong marah sekali karena kecewa terhadap muridnya itu? Sudahlah, harap kalian tidak ribut di sini. Kalian adalah tamu-tamu kami, harus mentaati peraturan kami, kata Jeng Hiskon yang merasa tidak senang melihat dua orang datuk itu yang hendak melampiaskan kemarahan mereka masing-masing di depannya. Wajah Nam Tok berubah kemarahan dan dia memandang ke arah Bu Tiong Sin dengan mati melotot. Hem, kalau tidak melihat muka Pak Ong dan kalau tidak dilerai Sri Baginda, tentu sudah kuhancurkan kepala bocah itu katanya. Sudahlah, ayah. Di sini ada Sri Baginda Jeng Hiskon yang besar, dan beliau tidak menghendaki keributan di antara kita. Aku bisa menemukan di mana adanya pedang asmara yang asli, ayah, sehingga penemuan itu akan dapat mencuci nama besar ayah, dengan mengembalikan pedang itu kepada yang berhak. Jadi, ayah tidak akan dituduh bekerja sama dengan pencuri, atau menjadi tukang tada barang curian. Bayangkan saja, Nam San Tok Ong. Yang gagah perkasa kini pekerjaannya tukang tada barang curian. Betapa akan memalukan. Hayo katakan, di mana pedang yang asli agar aku dapat menebus dan membersihkan namaku kata Nam Tok dengan wajah berseri. Dia telah mendapat malu di depan Jeng Hiskon, dan akan legalah hatinya kalau dia dapat membersihkan namanya dengan mengembalikan pedang itu kepada yang berhak. Nanti dulu, ayah. Sekarang aku minta ayah agar secara resmi membuat putus ikatan perjodohan antara aku dan si curang Bu Tiong Sin itu, dan juga antara Su Heng Kue San Hang dan si kuda betina Jik Wilan. Nam Tok bukan seorang yang suka melanggar janji, akan tetapi karena dia telah mendapat malu karena perbuatan Tiong Sin, maka tanpa sangsi lagi dia pun berkata lantang, mulai detik ini, hubunganku dengan Pak Ong putus, dan dengan sendirinya semua ikatan perjodohan antara anak dan muridku dengan anak dan muridnya juga putus. Bagus, Nam Tok memang sejak dahulu di antara kita hanya ada satu macam hubungan saja, yaitu hubungan persaingan mengadu kepandayan. Mulai detik ini, di antara kita tidak ada apa-apa, kita mengambil jalan masing-masing. Mari, Kuelan dan Tiong Sin, kita pergi dari sini. Pak Ong memberi hormat kepada Jeng Hiskan, diturut oleh puteri dan muridnya, dan Jeng Hiskan mengangkat tangan memberi izin. Mereka bertiga cepat meninggalkan tempat yang berbahaya bagi mereka itu. Kini Siang Bwe mengeluarkan pedang pusaka itu dan menyerahkan pedang itu kepada Yel Yujutai sambil berkata, inilah pedang asmara itu, Paman Yel Yujutai. Ku kembalikan kepadamu karena engkaulah pemilik pedang ini sebelum dicuri oleh muridmu yang murtad. Tanda petik. Yel Yujutai menerima pedang itu, mencabut dan memeriksanya, lalu mengangguk-angguk. Inilah pedang asmara yang asli, dia menyerungkannya kembali dan menyerahkan pedang itu kepada Kue E. San Hong. Kue E. Tai Hiap, seperti pernah ku janjikan, pedang pusaka ini sudah ku berikan kepadamu dan kepada Ang Li Hiap. Karena pedang itu tadi telah dikembalikan oleh Siang Bwe E. kepada Yel Yujutai, maka San Hong ragu-ragu untuk menerimanya dan dia menoleh kepada Siang Bwe E. San Ko, jangan terima pedang itu. Lalu gadis itu menghadapi Yel Yujutai sambil berkata, Paman, kalau Paman sayang kepada kami, jangan berikan pedang itu kepada kami. Pedang itu amat berbahaya bagi kami orang-orang muda. Kalau San Ko memiliki pedang itu, hawanya yang jahat dapat mempengaruhinya dan aku tidak menghendaki hal itu terjadi. Yel Yujutai tersenyum maklum. Dia sudah tahu akan kehebatan daya pengaruh pedang itu yang dapat membuat pria dan wanita mabuk kepayang dan tenggelam dalam gelombang asmara. Karena orang-orang yang sebetulnya berhak menerima pedang itu tidak mau, dia lalu berlutut di depan Jeng Hiskon dan menyerahkan pedang itu dengan kedua tangan kepada junjungannya yang baru. Oleh karena dua orang muda gagah perkasa yang telah hamba janjikan untuk menjadi pemilik pedang pusaka ini tidak mau menerimanya, maka perkenankan hamba. Mengaturkan pusaka ini kepada paduka, karena dahulu hamba menerimanya dari paduka. Jeng Hiskon tertawa bergelak, hatinya gembira bukan main. Setelah kini dia menjadi seorang kan yang besar dengan kekuasaan yang amat luas, apalagi telah berhasil menaklukan kerajaan Chin, Kim, maka pedang bertuah itu tidak mengkhawatirkannya lagi. Juga dia sudah mulai tua, tidak tertarik lagi akan hal-hal yang menyangkut asmara. Pedang itu dapat menjadi satu di antara pusaka-pusaka kerajaan, menjadi lambang kebesaran kekuasaannya. Juga diakagum melihat San Hang dan Xiang Buwe. Dua orang muda itu bukan saja gagah perkasa dan berilmu tinggi, akan tetapi juga memiliki kejujuran dan hati yang bersih. Hahaha, agaknya pedang asmara ini mengenal tuannya yang pertama sehingga dia ingin kembali. Baik, ku terima pedang ini, Yeliu Chutai. Dan kalian, sepasang pemuda perkasa. Sesungguhnya, dari kalianlah kami menerima pedang ini karena tadinya Yeliu Chutai telah memberikan kepada kalian. Nah, sebagai penggantinya, kami akan memberikan dua buah benda yang tentu akan amat berguna bagi kalian pendekar-pendekar dunia persilatan. Jenghis Khan memberi isyarat kepada pengawalnya yang segera menerima pedang, lalu membisikkan kepada pengawal lain yang segera mengambil sebuah peti kecil hitam dan mengaturkan benda itu kepada Jenghis Khan. Raja besar itu menerima peti hitam, membukanya dan dari dalam peti yang terisi bermacam benda rampasan yang langka dan berharga itu, dia mengambil sebuah batu sebesar telur rangsah yang berwarna hijau muda dan bersinar indah. Dia menyerahkan batu itu kepada Siang Buwe sambil berkata, ini mustika naga hijau yang ampuh sekali untuk melumpuhkan kekuatan racun ular yang bagaimana jahat pun. Terimalah, Nona. Siang Buwe dan juga ayahnya sudah pernah mendengar tentang mustika itu maka tentu saja dengan gembira Siang Buwe menerimanya dengan kedua tangan mengucapkan terima kasih dan mengamati benda itu dengan wajah berseri. Kini Jenghis Khan mengambil lima buah jamur kering dan menyerahkannya kepada San Hong. Orang muda yang gagah, engkau terimalah jamur kering ini. Ini merupakan benda yang amat langka, karena jamur seperti ini hanya tumbuh di kutub utara, itu pun amat jarang dan sukar didapat. khasiat jamur ini amat hebat sebagai pembersih darah dan pengusir penyakit. Selebar kuku ibu jari kaki saja dikunyah dan ditelan, akan dapat membersihkan seluruh darah di tubuhmu dan mengusir penyakit-penyakit yang berbahaya. San Hong tidak segembira Siang Buwe menerima hadiah itu, akan tetapi dengan sikap sopan dia menerima dan memberi hormat. Nam Tok diam diam kagum kepada Jenghis Khan. Raja besar ini biarpun seorang Mongol, namun dia pandai menghargai orang gagah. Dia dan Pak Ong dengan terang-terangan menyatakan tidak mau membantu Mongol, bahkan memusuhi kalau Mongol menyerang Sang di selatan, akan tetapi Jenghis Khan tidak mengganggu mereka berdua, bahkan kini memberi hadiah benda yang langka kepada Siang Buwe dan San Hong. Padahal, kalau Jenghis Khan mau, biarpun empat orang datuk semua melakukan perlawanan dibantu anak-anak dan murid mereka, tetap saja raja itu akan mampu membunuh mereka. Semua walaupun akan mengorbankan nyawa banyak prajurit, seorang pemimpin yang dapat menghargai orang pandai seperti Jenghis Khan ini sudah pasti akan berhasil. Dia teringat akari keadaan para kaisar kerajaan Kim yang sudah jatuh dan kerajaan Sang di selatan, dan dia menghela nafas panjang. Kaisar-kaisar itu adalah orang-orang lemah yang hanya mengejar kesenangan pribadi saja tanpa memperdulikan keadaan rakyat. Kalau ada orang pandai, mereka itu bahkan mencurigainya dan takut kalau orang pandai itu akan melakukan pemerontakan. Kalau saja kaisar di selatan seorang yang kuat seperti Jenghis Khan, takkan ada musuh yang akan berani menyerang. Dia menengadah, lalu menghentak-hentakan tongkat naganya ke atas tanah sehingga terdengar suara duk-duk berirama, dan dia pun membuka mulut dan bersajak dengan suara nyaring. Cakrawala selatan gelap gulita naga tua rapuh dan ular-ularnya hanya mengenal pesta pora rakyat pun hidup sengsara. Lihat! Naga utara terbang datang menyemburkan nyala api perang panas membakar bernyala terang. Mengusir gelap membasmi penguasa curang. Semua orang terdiam ketika Nam Tok bersajak tadi, dan setelah dia menutup sajaknya dengan tarikan napas panjang. Dan sedih, terdengar tepuk tangan. Kiranya yang bertepuk tangan adalah Jenghis Khan yang sudah bangkit berdiri dari kursinya dan memandang Nam Tok dengan wajah berseri. Bagus sekali, saudara Ang Lengki katanya dengan gembira dan dengan menyebut Nam Tok sebagai saudara, hal itu menunjukkan penghormatan yang besar. Kalau Engka suka menjadi penasihatku maka aku yakin bahwa perjuangan kami mengusir yang lalim akan dapat berhasil dengan cepat. Sejenak Nam Tok memandang kepada Khan yang agung itu dengan sinar matah, tajam, kemudian dia pun berkata. Bagaimana mungkin seorang putera mengkhianati ayahnya sendiri, betapapun lemah dan lalimnya ayah itu? Mari Siang Buye, San Hang, kita pergi dari sini berkata demikian, Nam Tok membalikan tubuhnya dan dengan angkuh meninggalkan tempat itu tanpa pamit lagi. Dia hendak menunjukkan bahwa dia tidak gentar kepada Jenghis Khan. Siang Buye tersenyum dan mengangguk kepada Jenghis Khan, San Hang menjura dengan hormat. Lalu keduanya cepat mengikuti Nam Tok meninggalkan tempat itu. Jenghis Khan menghela nafas panjang, menggeleng-geleng kepala dan mengepal tinjunya. Sungguh sayang. Dia bagaikan seekor naga yang perkasa. Mudah-mudahan dia dan aku tidak akan berhadapan sebagai musuh kelak. Oh nol Dewi Kazet Budis Nolo. Hayo katakan sekarang, sebelum ku hancurkan kepalamu. Apakah hengka sudah mengakui kesalahanmu Pak Ong membentak dan pemuda itu, Bu Tiong Sin? Berlutut di depan kakek itu dengan tubuh gemetar dan muka pucat. Suhu, ampunkan Teocu, murid. Teocu tidak merasa membuat kesalahan terhadap Suhu. Teocu selalu mentaati semua perintah Suhu. Tanda petik. Keparat. Engkau masih berpura-pura? Bukankah ketika pertama kali engkau bertemu dengan kami, engkau telah berbohong dan mengaku sebagai seorang gagah yang membenci orang mongol? Ternyata engkau penipu. Engkau murid Yeliu Jutai yang murtad, melarikan diri dan mencuri pusaka gurumu. Dan engkau pun telah membuat malu kepada aku. Pedang pusakamu itu palsu. Engkau telah membuat Nam Tok marah dan memutuskan pertalian jodoh engkau dan kuilan. Bagaimana aku dapat mengampunimu? Suhu, sungguh Teocu berani bersumpah. Ketika Teocu menyerahkan pedang pusaka itu kepada Nam Tok, pedang itu asli, tidak palsu. Tentu orang tua itu yang telah mengganti pedang asli dengan yang palsu. Boleh jadi tidak mungkin bagi Nam Tok, ayah. Akan tetapi siluman betina itu, anaknya itu, Syang Bwe. Perbuatan apa yang tidak mungkin dia lakukan? Ini tentu perbuatan Syang Bwe, dan untuk itu, kelak aku harus dapat mencekik leharnya. Pak Ong masih memandang muridnya dengan muka muram. Kalaupun benar Syang Bwe yang menukar pedang itu engkau terlalu tolol sehingga tidak mengenal pedang sendiri ketika engkau menerimanya kembali dari Nam Tok. Engkau membuat aku malu saja. Dan bagaimana dengan kebohonganmu bahwa engkau pembenci orang Mongol? Suhu, berani sumpah Teocu tidak berbohong. Sampai sekarang pun, Teocu benci orang Mongol dan Teocu akan mempertaruhkan nyawa untuk membela kerajaan Syang dan melawan pasukan Mongol. Hem, orang macam engkau bisa apa? Menghadapi murid Nam Tok saja engkau kalah. Daripada kelak merepotkan aku, lebih baik ku bunuh saja sekarang. Engkau sudah pernah murtad terhadap gurumu yang pertama, bahkan yang telah merawatmu sejak kecil. Besar sekali kemungkinan engkau pun akan murtad dan berhianat kepadaku. Pak Ong sudah menggerakkan tangannya, siap untuk membunuh Tiong Sin. Pemuda itu menjadi pucat sekali, tidak berani melawan atau menghindar, hanya memohon ampun. Ayah, jangan bunuh dia tiba-tiba kuilan meloncat ke depan ayahnya. Pak Ong mengerutkan alisnya dan semakin marah. Apa? Engkau hendak membela Jahanam ini ayah, ingat, dia muridmu dan dia dia suamiku. Apa maksudmu bentak Pak Ong kepada putrinya? Ayah, sudah lama kami menjadi suami istri dan semua yang kami lakukan membuktikan bahwa pedang yang dulu berada di tangan Suheng adalah pedang asmara yang asli. Kami terpengaruh pedang pusaka itu. Kami hanya tinggal merayakan saja, ayah. Akan tetapi, Suheng adalah suamiku. Pak Ong tidak merasa heran mendengar pengakuan putrinya itu. Kalau putrinya tidak membela Tiong Sin, dia pun tidak peduli walau putrinya telah menyerahkan diri kepada muridnya itu, tetap akan dibunuhnya. Akan tetapi, melihat pembelaan kuilan, hal ini berarti bahwa putrinya mencinta Tiong Sin dan telah memilih pemuda itu menjadi suaminya. Hal ini membuat dia ragu-ragu. Hem, engkau benar telah memilih dia. Suaranya terdengar agak kecewa. Ayah, harap pertimbangkan baik-baik. Semua yang telah dilakukan Suheng sehingga dia dapat mengelabdobi ayah dan aku, hal itu hanya bukti bahwa Suheng amat cerdik dan pandai bersiasat. Suheng lah yang akan dapat membantu ayah mengangkat nama besar ayah sehingga tidak akan kalah oleh para datuk yang lain. Aku yang akan mengajaknya berlatih sebaik mungkin agar dia tidak mengecewakan, ayah. Pak Ong merebar-rebar dagunya, alisnya berkerut. Memang tidak menguntungkan kalau dia membunuh Tiong Sin. Pertama, dia akan kehilangan seorang murid yang cukup berbakat, dan berarti kehilangan seorang pembantu. Kedua, putrinya akan marah dan mungkin akan memusuhinya. Dia mengenal watak putrinya itu yang akan memusuhi siapa saja, ayah sendiri sekalipun kalau menyakiti hatinya. Hmm, baiklah. Akan tetapi dia harus dapat membuktikan bahwa dia benar-benar memusuhi Mongol dan dapat memperlihatkan kegagahan membela kerajaan sang di selatan. Baru aku dapat mengampuninya. Kalau dia tidak mampu membuktikan, kelak sekali berjumpa dengan aku, jangan harap aku akan dapat mengampuninya lagi. Tiong Sin yang tadinya sudah ketakutan dan putus asa, ketika mendengar ucapan gurunya itu, menjadi gembira bukan main. Dia seolah-olah hidup kembali, dan cepat menjatuhkan diri di depan kaki gurunya, memberi hormat berkali-kali sambil berlutut. Terima kasih, Suhu. Teocu bersumpah akan mentaati perintah Suhu dan sekarang juga Teocu akan pergi ke selatan untuk membantu pemerintah Sang dan menghalangi segala niat jahat orang-orang Mongol. Benar, ayah, kata Kuilan yang juga merasa girang. Seperti ayah tahu, Simo dan Tung Kiam telah menjadi antek-antek Mongol. Tentu mereka itu akan mengacau di selatan. Aku dan Suheng akan pergi ke selatan dan menentang semua usaha mereka, untuk membelas Sang dan melawan Mongol. Kuilan sesungguhnya membohong kalau ia mengatakan cinta kepada Suhengnya. Kalau ia menyerahkan diri kepada Tiong Sin, itu terjadi karena pengaruh pedang asmara, juga hanya karena dorongan nafsu belaka. Akan tetapi, ia tidak ingin melihat Suhengnya dibunuh ayahnya, karena bagaimanapun juga, Suhengnya dapat menjadi kawan yang dapat diandalkan. Kalau dia dibiarkan mati, lalu siapa yang akan menemaninya menghadapi lawan-lawan yang tangguh? Dan ia sengaja menyelamatkan nyawa Tiong Sin sehingga Suhengnya itu selanjutkan tentu akan taat sekali kepadanya, dan dapat disuruh melakukan apapun. Ia akan memperoleh seorang pembantu yang setia dan patuh. Pak Ong mengangguk-angguk, baiklah, kalian boleh pergi. Akan tetapi ingat, Tiong Sin, engkau tidak akan terlepas dari pengamatanku. Tiong Sin memberi hormat dan seperti yang diperhitungkan Kuilan, sejak saat itu Tiong Sin menjadi seorang pembantu atau pelayan yang taat sekali kepada Kuilan. Bukan saja karena dia merasa berhutang nyawa kepada gadis itu, melainkan terutama sekali karena dia takut kepada Pak Ong. Setelah puteri dan muridnya pergi, Pak Ong juga melanjutkan perjalanan menuju ke selatan. Setelah kerajaan Kim runtuh, tidak ada gunanya lagi. Tinggal di daerah itu, sebaiknya pindah ke selatan ke daerah kerajaan Sang. O Nol Dewi KZ Budis Nolo. Kalian harus menikah dulu, baru boleh pergi, kata Nam Tok kepada Siang Bwe dan San Hong. Mereka telah berada jauh di bawah puncak kabut putih di Taisan dan ucapan itu dikeluarkan Nam Tok setelah Siang Bwe dan San Hong berpamit hendak pergi ke selatan, tidak ikut kakek itu yang akan pulang ke tempat tinggalnya di Lereng Nam Leng San. Harap Suhu suka memaafkan Teo Chu, kata San Hong sambil memberi hormat kepada kakek itu. Ayah, San Koko. Kenapa engkau masih menyebut Suhu kepada ayah? Dia itu calon ayah mertuamu. Gadis ini memang lincah dan sama sekali tidak pemalu seperti gadis-gadis lain. Akan tetapi karena sikap dan ucapannya itu wajar, maka sama sekali tidak mendatangkan kesan bahwa ia genit. Mendengar ucapan gadis itu, wajah San Hong menjadi kemerahan dan dia pun mengulang sebutannya dengan gagap. Eh, ayah mertua. Akan tetapi Nam Tok mengerutkan alisnya, nampak tidak senang. Kakek ini yang sudah terbiasa dengan kehidupan para datuk yang tidak suka akan segala macam tata care dan kesopanan, lebih menyukai sikap yang terbuka dan polos teranpah pura-pura alim, padahal kekatnya tidak begitu suka akan sikap dan watak San Hong. Dia menganggap pemuda ini terlalu lamban dan bodoh, tidak cerdas sama sekali sehingga dia menganggap San Hong tidak cocok untuk menjadi jodoh puterinya yang demikian lincah dan cerdik luar biasa. Sudah, tidak perlu banyak sungkan. Katakan, kenapa engkau minta maaf? Tiada hujan tiada angin engkau minta maaf, apapula maksudmu? Aku hanya minta engkau segera menikah dengan siang bwe sebelum kalian pergi, dan jawabanmu hanya minta maaf suaranya mengandung kekesalan. Teh cu eh, saya minta maaf karena terpaksa saya tidak dapat mentaati perintah ayah untuk sekarang ini. Jawab. San Hong agak gugup melihat calon ayah mertuanya marah. Makin mendalam kerut di antara alis yang tebal itu, matanya memandangi tajam penuh selidik. Kwe San Hong, apa maksudmu? Berani engkau menolak usulku? Eh, tiba-tiba dia menambahkan dan suaranya mengandung penuh harapan. Titik apakah? Engkau hendak mengatakan bahwa engkau tidak ingin menikah dengan siang bwe. Mendengar nada suara yang tiba-tiba seperti bergembira itu, tentu saja San Hong yang berwatak jujur itu merasa heran, akan tetapi siang bwe cemberut. Dari nada suaranya itu saja, siang bwe dapat mengerti bahwa diam-diam ayahnya masih tetap tidak suka kepada San Hong dan ayahnya akan merasa girang kalau ia tidak berjodoh dengan San Hong. Diam-diam ia merasa mendongkol sekali dan kasihan kepada pria yang dicintanya itu. Maaf, ayah, bukan begitu maksud saya. Akan tetapi, untuk sementara ini saya belum dapat melaksanakan pernikahan. Omong kosong. Siapa yang akan melarangmu? Orang tuamu sudah mati siapa lagi yang harus kau minta izin? Ayah siang bwe berseru. Diam kau ayahnya membentak. Biarkan dia menjawab sendiri. Dia harus bersikap laki-laki dan berani menjawab sendiri. Perlahan-lahan San Hong bangkit berdiri dan siang bwe memandang dengan gelisah. Ia sudah mengenal watak kekasihnya itu. Jujur, pulos, tidak pernah berpura-pura, karenanya tidak pandai mengambil hati orang dan karenanya kelihatan bodoh, akan tetapi juga pemberani dan pantang mundur. Ayah, memang tidak ada orang yang dapat menghalangi saya, juga tidak ada yang saya minta izin. Akan tetapi ada dua hal yang harus saya kerjakan lebih dahulu sebelum saya menikah dengan bwe-emui. Hem, masih adakah perkara yang kau anggap lebih penting daripada pernikahanmu dengan siang bwe? Katakan, apa dua hal itu? Pertama, saya tidak akan menikah dulu karena kerajaan song terancam oleh pasukan Mongol. Perjuangan untuk membela kerajaan song berarti perjuangan untuk menyelamatkan rakyat dari ancaman penyerbuan Mongol, dan hal ini amat penting, ayah, lebih penting daripada urusan pribadi. Oleh karena itu, saya harus lebih dulu berjuang memperingatkan kerajaan song dari bahaya yang mengancam, sebelum bersenang-senang dalam pernikahan. Kedua, saya harus memberitahukan tentang perjodohan saya ini kepada kelima orang suhu di Tian San. Huh! Orang seperti engkau ini akan bisa berbuat apakah untuk mengelah daerah selatan yang terancam pasukan Mongol? Dan, mengapa harus memberitahu Tian San Ngao Sian? Ayah tidak adil tiba-tiba siang bwe berseru, tidak peduli akan pandang matu marah dari ayahnya. Gadis yang cerdik ini maklum benar bahwa ayahnya tidak mungkin dapat terlalu marah kepadanya, apalagi sampai turun tangan memukulnya. Apakah semangat ayah sekarang sudah melempem? Sepantasnya ayah bangga mempunyai seorang mantu seperti Hang Ko. Dia begitu perkasa, seorang pejuang sejati yang mengesampingkan kesenangan pribadi, mendahulukan kepentingan rakyat dan negara. Sepantasnya ayah malah memberi semangat kepadanya untuk membela negara dan menentang Mongol. Kemana kegagahan ayah sebagai seorang pahlawan? Dan pula, sudah sepatutnya pula kalau Hang Koko memberitahu tentang perjodohannya kepada guru-gurunya yang pertama. Dan bukankah ayah juga tahu bahwa Tian San Gao Sian adalah tokoh-tokoh pendekar persilatan yang ternama? Sepatutnya ayah bangga dengan Hang Koko. Diam-diam Nam Tok tersenyum di dalam hatinya. Putrinya ini memang sudah benar-benar jatuh cinta kepada pemuda bodoh ini, tergila-gila tidak tertolong lagi. Akan tetapi, dia pun senang dengan alasan San Hang untuk lebih dulu berjuang, baru memikirkan pernikahan. Hem, aku ingin kalian cepat menikah demi kepentinganmu, Xiang Bwee. Kenapa engkau malah membela bocah tolol ini? Bagaimana aku dapat membiarkan kalian pergi berdua sebelum menikah? Engkau seorang gadis, tentu tidak akan pantas dilihat orang. Ayah, sejak kapan ayah begini beraturan dan bersopan-sopan? Ayah sendiri selalu mengatakan bahwa semua sikap bersopan-sopan itu adalah munafik. Yang penting, kita tahu bahwa apa yang kita lakukan benar. Apa? Peduliku dengan pendapat yang keluar dari mulut orang yang usil? Dan ayah pun tahu bahwa selama ini, aku sudah melakukan perjalanan berdua dengan Hang Koko, makan di satu meja, bahkan tidur di satu ruangan. Akan tetapi, Hang Koko adalah seorang laki-laki sejati, ayah. Belum pernah dia memperlihatkan sikap kurang ajar kepadaku, tidak pernah ada pikiran cabul sedikitpun dalam hatinya. Selain itu, sekarang usiaku baru 18 tahun lebih, Hang Koko juga baru 20 tahun lebih, masih terlalu muda untuk menikah. Aku setuju dengan alasan Hang Koko dan aku menunjangnya. Ayah. Nam Tok memandang kepada puterinya yang sudah berdiri di samping San Hang, dengan sikap menantang seperti seekor singa betina melindungi anaknya. Mau tidak mau Nam Tok tersenyum, lalu dia memandang San Hang dan berkata, Kwe San Hang, aku menyetujui alasanmu. Terserah kepada kalian berdua, hanya aku pesan bahwa kalau sudah selesai, engkau harus kembali ke Nam Leng San dan merayakan pernikahan di sana. Dan ingat baik-baik engkau, San Hang. Kalau engkau sampai membuat susah hati anakku, biar engkau bersembunyi ke ujung dunia pun akan ku cari dan ku bunuh. Setelah berkata demikian, Nam Tok meloncat dan sudah berlari jauh. Siang Bwe dan San Hang saling berhadapan dan saling pandang. Keduanya tersenyum dan ketika Siang Bwe menghampiri, San Hang mengembangkan kedua lengannya, menerima gadis itu dalam rangkulannya. Sampai lama Siang Bwe menyandarkan mukanya di dada kekasihnya. Mereka tidak perlu bicara lagi dalam keadaan seperti itu. Detak jantung dan denyut darah mereka sudah bicara banyak dan mereka tenggelam ke dalam kedamaian yang membahagiakan. Setelah lama sekali, terdengar suara Siang Bwe, Koko, kalau kita ke selatan, apa yang harus kita lakukan? Tentu saja membantu rakyat dan negara untuk menghadapi Mongol. Tapi, apa yang akan kita lakukan setelah tiba di sana? Pasukan Mongol belum tentu akan datang menyerang dengan cepat. San Hang termenung. Entahlah, Bwe e Moi, aku sendiri pun tidak tahu apa yang akan ku lakukan. Pokoknya membantu pemerintah Sang melawan Mongol, itu saja. Gadis itu melepaskan dekapan Hang dan mereka kini berdiri berhadapan sambil saling berpegang kedua tangan. Siang Bwe, tertawa geli. Air, dan engkau tadi begitu berani mati bicara kepada ayah, sedangkan engkau sendiri tidak tahu apa yang harus kau lakukan di selatan. Bwe, mo yang manis, kau berikan petunjuk padaku, hem, merayu, ya. Kau ingat betapa si modan. Tung Kiam telah diterima menjadi antek jenghiskan. Mereka dan murid-murid mereka tentu akan melakukan sesuatu di selatan. Kita ke sana dan kita hadapi mereka, kita menggagalkan semua pekerjaan mereka yang tentu akan mengacau di sana. Bagaimana pendapatmu? Sang Hang memeluk pinggang gadis itu dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Hahaha, engkau benar, wah, engkau memang cerdik bukan main. Engkau istriku yang hebat. Tanpa engkau, aku seperti perahu tanpa kemudi. Ih, lepaskan aku. Lepaskan aku. Siang Bwe tertawa-tawa dan meronta minta dilepaskan. Akan tetapi saking girangnya, Sang Hang melemparkan tubuh gadis itu. Ke atas, ketika turun ditangkap lalu dilempar lagi sampai tiga kali, membuat Siang Bwe terkekah-kekah dan menjerit-jerit manja karena kalau ia menghendaki, tentu saja ia dapat melompat. Pada saat tubuh gadis itu meluncur turun lagi, Sang Hang menerimanya dalam pelukan. Akan tetapi, Siang Bwe menggelitik pinggang Sang Hang sehingga pemuda itu terkekah dan terpaksa melepaskan Siang Bwe. Gadis itu lari, dikejar Sang Hang. Mereka berkejaran, penuh kegembiraan dan kebahagiaan, menuju ke selatan. Sampai di sini, selesailah kisah pedang asmara ini dan pengarang mengharapi semoga karangan ini ada manfaatnya bagi para pembaca. Kisah gerakan bangsal Mongol yang dipimpin oleh Temucin atau Jenghis Khan ini, bersama kisah empat datuk besar dengan murid-murid mereka, akan dilanjutkan dalam cerita lain. Sampai jumpa di lain karangan. Tamat, Lereng Lawu, akhir Juni 1984